Selamat hujan Di Pematang Siantar memang Lagi sering hujan Pasti kayaknya di seluruh Indonesia Tapi entah kenapa di Siantar ini Kayak yang seminggu itu Nggak hujan Tapi kayak yang kemana itu malam-malam Hujan Pagi-subuh gitu sih Eh tiba-tiba Sore ini jam-jam setengah lima Hujan lagi Bertanda apakah ini? Aku nggak mungkin sih sampai Keluar sana Ntar kehujanan lah Udah tau hujan Yaudah Makanya aku dari sini Hanya melaporkan saja Bagaimana suasana hujan Di kota aku di Pematang Siantar Yang pastinya Hujan ini mau berkat lah Paling basah Ada air Iya kan? Bener kan? Cuman aku nggak bisa membuktikan Kalau ini hujan Coba yang pasti ya begini Nah Tanda-tanda hujan ya kayak ada E E E E E Kalian dengar lah suara hujan itu Itu bukan suara musik ya Tapi itu adalah suara hujan 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 Kayak begitulah Nah tandanya kan merah-merah berkibar itu tandanya hujan guys Jadi nggak apa-pelah berbagi pengalaman hujan Karena baru sekali ini aku nge-vlog tentang kehujanan Hujan-hujan di sore hari Enaknya kalian kalau hujan pada waktu kapan Subuh saat tidur Pagi-pagi Siang-siang sebelum panas terik Tengah bolong gitu Sore-sore Malam-malam Menjelang tidur Coba Coba-coba kalian ingkapkan dulu Ingkapkan dulu Misalnya kalau kalian pengen hujan di Di jam-jam berapa Di waktu kapan Tadi kan aku udah kasih optionnya ya Coba-coba-coba Makanya kalian komen dulu ya Biar aku tau Ini berandai-andai saja lah Bukannya kayak kalian serius banget Itu yang di ujung sana itu Serius banget loh Nggak usah terlalu serius kalian Ini hanya untuk Berandai-andai riang ini Ini keren banget ya Kayak dimana ini Mantap kali Ini hujan-hujan yang haki Ini suasana Hujan-hujan di Pematang Siantar Apakah ada perbedaan Misalnya kalau hujan di Pulau Sumatera Jawa Kalimantan Papua Bale Timur Apakah ada perbedaan hujan ya Coba-coba-coba dulu Makanya kasih-kasih komen lah Kasih-kasih komen kan Biar aku tau nih Ini hujan-hujan Walaupun nggak gitu deras Ya Makanya Kalau pas lagi Musim hujan itu Tapi sebelum musim hujan Pastikan Got-got Di depan rumah kalian itu Selokan Bersih Nggak banyak sampah-sampah Nanti hujan nanti Disalahkan lagi Dan juga pastikan Kali-kali itu juga loh Kali-kali Tolong-tolong Jangan buang sampah disitu ya Woy Woy Kau itu Jangan buang-buang sampah kalian ya Nanti kalau misalnya kehujanan Kalian nyalakan hujan Nyalakan pemerintah Nyalakan aku Pada kalian yang ini Yang bermasalah Ya kan Ini nggak begitu ini banget Nggak begitu deras Tapi cukup membuat kita Untuk nyari tempat teduh Begitulah Oke selamat menikmati hujan Nih Hujan-hujan Rintik-rintik Bukan rintik-rintik lah Lebih dari rintik ini Lebih dari berjuta-juta kubik Nuh 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 Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya